Pemirsa penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak mulai berdampak pada sektor ekonomi. Para pedagang bakso di Tanjung Pinang pun mulai mengeluhkan menurunnya omset penjualan pasca merebaknya penyakit menular pada hewan ternak tersebut. Salah satu pedagang bakso di Jalan Raja Visabililah, Kilometer 5 Atas, mengeluhkan penurunan omset selama seminggu belakangan. Kondisi ini disebabkan oleh merebaknya kasus PMK di tanah air. Jika biasanya per hari pedagang mendapatkan omset Rp1 juta per hari, kini menurun menjadi Rp800 ribu perharinya. Sementara itu, pedagang bakso mengaku saat ini belum kesulitan mendapatkan stok daging sapi. Hanya saja harga daging sapi mulai naik sekitar Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilo sejak pekan lalu. Hal ini turut menambah biaya produksi pedagang.